Saya akan pergunakan waktu sebaik-baiknya teman-teman untuk bertanya untuk memperhatikan apa yang disampaikan Dr. Asik saya pikir saya tidak usah berlama-lama waktu dan kesempatan saya berikan kepada Dr. Asik dipersilahkan dokter Bismillahirrahmanirrahim terima kasih Prof. Denny atas peluang untuk saya share sedikit ilmu bersama anak-anak di UNS sebetulnya saya sangat mengagumi Prof. Denny kerana banyak penlibatan dan juga karya-karya filmnya di industri jadi saya ingin saya juga ada sedikit ilmu dan juga sikit pengalaman mengenai film di Malaysia dan juga saya juga akan berkongsi material bagaimana saya mengajar di kelas-kelas di USM Malaysia jadi izinkan saya untuk share slide sebentar ya sudah co-host ya 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 ok saya sudah memberikan tajuk kepada Prof. Denny mengenai framing your shot saya percaya kelas audiovisual ini yang tahun keberapa ya tahun yang sudah sudah di ini adalah basic dok ini tahun sama ini tahun ini mereka in fifth semester dan untuk audiovisual ini for the first time ok alright ok jadinya masih belum belum pernah bikin film sendiri ya belum tapi ini tepat ini tentang streaming your shot ini topik yang bagus kan ini basic kan ok jadi nampak ya slide saya ok ini adalah slide yang slide untuk sebagai basic untuk sesiapa yang mahu bikin film bikin video ini juga slide yang telah saya share sama pelajar-pelajar di USM framing your shot composition for filmmaker ok apa itu komposisi composition refers to the way element of a scene arranged in the camera frame short composition refers to the arrangement of visual elements to convey intended message ok biasanya kalau kita kita pegang kamera ramai yang mengatakan mudah ambil kamera dan juga terus boleh shoot tetapi sebenarnya ada beberapa teknik yang boleh yang menjadikan dia lebih estetik dan juga menyampaikan sesetengah message kepada film ataupun video yang kita terbitkan semua student semua mahasiswa boleh berhenti saya ingin bertanya soalan boleh langsung tak perlu tunggu masa Q&A you can stop me anytime you want ok alright apa itu komposisi ok penilaian pertama harus selalu apa yang cuba kita gambarkan ok perasaan perasaan mesej tema ataupun pengalaman yang perlu kita buat untuk pandangan kita jelas dan berkesan kepada audien sebaik sahaja kita mempunyai konteks yang penting ini kita dapat menggunakan komposisi gambar untuk mengatur semua elemen pemandangan kita dengan cara yang terbaik yang membawa maksud kepada audien ok sekarang kalau saya selalu melihat konten-konten youtube sekarang kan sudah trend youtube youtube youtubers daripada Indonesia ramai yang membikin youtube konten film ataupun video yang sangat baik ok ia harus datang dengan konten dan juga pandangan komposisi yang lebih baik kepada audien dan saya percaya ramai yang youtubers di Indonesia mempunyai basic tentang komposisi komposisi dalam film ataupun video ok mengetahui cara mengatur gambar tertentu dalam alasan yang tertentu yang akan memberi kesan yang lebih besar kepada penonton menjadikan yang lebih lama dan senang diingati melibatkan penonton adalah keperluan utama dalam pemikiran film ataupun video tetapi dalam engagement yang berkekalan ia boleh menjadi susah sukar apabila film ini berurusan dengan watak yang tidak disukai contohnya antagonis protagonis yang rumit seperti anti-pahlawan memerlukan teknik framing yang komposisi sesuai supaya penonton tetap bertahan untuk melihat mesej yang ingin disampaikan yang pertama adalah rule of third saya percaya Prof. Danny juga sudah menceritakan semua tentang tips-tips ini mungkin ada sedikit penambahan dari pengalaman saya dan juga pandangan perspektif saya saya akan tunjukkan contohnya tapi sebelum itu ini adalah contoh rule of third bagaimana teknik framing komposisi di dalam kamera framing kita dapat lihat ada dua watak yang melintas dua garisan yang bersilang masa kamera mengambil gambar merekod letakkan gambar di garisan yang bersilang yang lebih menenangkan mata tetapi framing kamera harus berbeza dan menceritakan keadaan yang berbeza lebih mudah untuk menentukan tempat watak di dalam framing mengusai komposisi dan framing dalam film juga membolehkan director ataupun artis melanggar beberapa komposisi peraturan komposisi ini adalah contoh rule of third di mana ada dua tempat yang bersilang diletakkan watak di dalam actor di dalam framing itu ini contoh yang lain kalau untuk single watak kita lihat ada persilangan di situ diletakkan keseruhan muka watak itu di dalam framing ini juga framing untuk rule of third untuk dua watak kalau kita lihat ada dua persilang di mana kerudukannya diletakkan di situ ini juga dalam single dan juga ada maksud di situ diletakkan bagaimana pemandangan satu watak itu diletakkan dalam komposisi kamera ada space di situ sengaja diletakkan supaya melihatkan jelas pandangan dan juga mesej yang ingin disampaikan seterusnya kita pergi kepada balance balance and simetri understanding frame composition rules invaluable knowledge for directors and cinematographers and also knowing when to break them shooting a perfectly symmetrical shot breaking rule of third is used for very specific reason director selalu menggunakan teknik ini untuk mengarahkan mata penonton ke tempat yang tertentu dalam mengarahkan mata ke tengah-tengah skrin mungkin dapat menyampaikan cerita yang lebih baik mesej yang lebih baik untuk mengumpul lebih banyak emosi filem-filem selalu berjaya melakukan dengan kaedah ini kesimbangan dan simetri dalam shot boleh menjadi sangat berkesan sometimes dia tak guna simetri dia juga asymmetrical balance jadinya bagaimana nak mengimbang mungkin bukan di tengah-tengah tapi diletakkan di kawasan yang lain tetapi diimbangi dengan dengan watak-watak yang lain diletakkan berhampiran jadi still juga dapat balance di dalam framing mereka sering mendedahkan sifat watak dalam dinamik kekuatan membuat tempat yang sangat simetri penonton rasa terharu serta mata kita tengok contoh balance dalam dalam film framing ini kita lihat di tengah-tengah kita ada ruang yang kiri dan kanan tetapi watak diletakkan di tengah-tengah framing ini ini juga balance di mana diletakkan pelakon-pelakon tambahan watak-watak tambahan di kiri dan kanan kita nampak kedudukan watak utama balance jadi mesej yang disampaikan watak yang ingin disampaikan sampai jelas kepada penonton ini juga fokus yang lebih tepat bila kita letakkan watak di tengah-tengah dan ini juga ekspresi perbuatan dalam setiap scene dan setiap babak itu dapat diperlihatkan menggunakan teknik balance dan juga simetri seterusnya adalah blocking kita ada dua satu blocking frame dan juga satu lagi blocking scene mungkin ada peluang lagi selepas ini saya akan ceritakan tentang blocking scene tetapi untuk hari ini saya akan menceritakan tentang blocking frame bagaimana frame boleh dijadikan block dan apa tujuan blocking frame the actor in cinematical shot can be a very effective way to lead the viewer and certain feeling or emotion note that leading the eyes of the viewer should be in priority in every scene you frame blocking often use leading line to control what the audience sees and how they see it this effect how they interpret it dalam meletakkan pelakon dan juga framing secara simetri boleh dijadikan kaedah yang sangat berkesan membawa penonton kepada perasaan atau sesuatu emosi kalau kita lihat mata penonton kita harus menjadikannya sebagai keutamaan dalam setiap pengalangan dalam framing penggunaan framing menggunakan garis utama untuk mengawal apa yang dilihat penonton dan bagaimana mereka perlu melihat ia mempengaruhi bagaimana mereka mengkaksirkan kalau kita lihat blocking ini adalah tujuannya untuk memberikan eye contact kepada setiap pelakon di dalam scene kalau kita lihat di sini ini adalah blocking bagaimana blocking ketiga-tiga watak itu melihat dan juga membuat mengalihkan mengalihkan perasaan itu supaya sampai kepada setiap pelakon dan juga sampai emosinya kepada penonton ini juga kalau kita lihat pelakon yang 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 lelaki ini melihat seorang wanita tetapi wanita ini melihat pada perbualan yang lain-lain dan juga kita lihat di belakang itu juga ada ada perbualan yang yang di luar perbualan di hadapan frame ini ok ini juga watak lelaki yang kabur itu dijadikan sebagai salah satu framing untuk block di mana watak utama kedua-dua lelaki dan wanita itu di belakang ok ini menunjukkan bagaimana perasaan walaupun keadaan situasi pada ketika itu ok ini juga blocking kalau kita lihat bagaimana susunan watak-watak itu disusun dan semuanya mengalihkan dan meluahkan perasaan di dalam di dalam scene ini melihat pada watak yang jatuh di bawah itu ok ini adalah susunannya semua melihat pada watak yang menjadi keutamaan tetapi dalam kedudukan yang sangat berbeza ok ini untuk blocking selalunya biasanya ini adalah daripada Hollywood ya bagaimana susunan camera works dijalankan daripada point yang pertama sehingga point yang ketujuh dalam satu shot pergerakannya udah di strategi cam 1 and then cam 2 and cam 3 so untuk menunjukkan kesinambungan terhadap ketiga-tiga scene itu camera harus di strategikan harus diletakkan sebagai satu struktur yang baik untuk mendapatkan that illusion ilusi itu ya so kalau kita lihat frame pertama camera pertama pergerakan pertama hingga kedua ketiga dan keempat pergerakannya di situ dan ini adalah actor-actor yang diletakkan di kawasan so ini adalah perancangannya bagaimana camera itu bergerak dan block untuk melihat pandangan-pandangan sudut yang baik untuk disampaikan kepada penonton ini juga adalah perancangan cam B cam D C and A bagaimana kedudukan supaya ilusi itu boleh dilihat daripada mata penonton kepada watak-watak yang cuba di di visualizakan di visualizakan ok next is leading line ok garis utama yang cukup menarik juga mewakili apa yang diambil dari kamera garis utama lain ditubuhkan untuk pergerakan watak ok artis use this technique to direct the viewer eye but also use it to connect with the character essential object situation and secondary objects whatever your eyes is being drawn in the scene leading line probably have something to do with it is a very useful type of short composition as it conveys essential context to the audience ok kalau kita lihat kebanyakannya film-film di Indonesia banyak yang menggunakan teknik ini leading line kerana elemen-elemen surrounding yang berada di Indonesia sangat banyak yang ditampilkan kerana Indonesia film Indonesia banyak mempromosikan budaya mempromosikan lifestyle nilai-nilai itu di dalam film ok garis penjuru dan garis lurus menjadikan ia sebagai satu fokus apa yang menarik kamera juga melakukan itu di dalam sesuatu situasi peraturan composition memimpin untuk fokus teknik membantu kita the audience untuk fokus what is happening in that scene ok kita lihat contoh ok untuk ini screenshot daripada satu film ini kita nampak ada line di garisan tengah itu menunjukkan kamera akan bergerak dan juga actor yang kabur itu akan bergerak towards to the action ok ini juga real kereta api kalau di Malaysia panggilnya kereta api kalau di sana apa ya kereta real itu dijadikan sebagai sama leading line untuk menunjukkan pergerakan dari perspektif dari belakang hingga kehadapan ok ini juga leading line untuk kita lihat movement pergerakan kita boleh tahu emosi pada ketika itu dalam keadaan yang sangat getir dan sangat sangat suspend that's why leading line ini sangat membantu mostly of the Indonesian film memang banyak digunakan kalau kita buat analisis film-film di Asia kebanyakan Indonesia banyak memamparkan tentang leading line teknik di dalam filmnya selain daripada untuk efek estetik tetapi nilai-nilai di sekeliling the value behind the film because of the culture lifestyle banyak boleh digunakan dengan penggunaan leading line ini juga kita nampak kalau kita take out the direct line mungkin tidak begitu ketara tetapi ini adalah sebagai panduan kita lihat leading line itu menunjukkan bagaimana situasi pada ketika itu tujuan utama tugas utama sebagai director ataupun visual artist adalah untuk menyampaikan mesej situasi pada ketika itu kepada penonton ini juga bagaimana line di koridor itu menunjukkan itu adalah scene ketika itu dan juga mesej yang ingin disampaikan ini juga leading line tapi dalam konsep yang berbeza bagaimana framing dalam pool snooker snooker table itu ditunjukkan focusingnya dan juga bagaimana attention aktor pada ketika itu cuba memasukkan bola di dalam lubang snooker itu ini juga sebagai leading line perspektif banyak digunakan untuk tujuan leading line nanti ok ok seterusnya adalah eye level framing the eye level position the audience sorry eye level framing position the audience at eye level with the character which plans the idea what sorry that we are equal with the character leading the eyes and the mind to consider how we would feel it if we were there because it almost feel like we are already there already are so jadinya framing eye level ini penting untuk menyampaikan emosi supaya penonton berada sekali di dalam situasi itu ok ini sangat penting selain daripada pelakon watak-watak yang sangat harus bagus untuk menjayakan watak itu kamera teknik juga sangat penting supaya mesej yang ingin disampaikannya langsung kepada audience the sense of connectedness is important when watching an anti-hero it makes room for empathy ada perasaan empathy and emotion needs to stay connected to a very flawed character and so we stick around for the right just by showing the viewer's eyes of the character the audience is into the soul their soul it might not be steadfast rule of the short composition but it's an effective technique ok ia boleh menjadikan kita the audience merasa apa yang dirasa pada ketika itu pada scene itu ini adalah kaedah yang termudah untuk mengumpulkan empathy ok kalau kita lihat di sini hanya memperlihatkan watak-watak seperti itu kita boleh faham dan kita boleh selain daripada watak yang bagus untuk menjayakan watak tetapi the technique itself boleh membantu audience faham the message deliver to the with the message camera technique dan juga mesej itu sampai because of the technique this one not so alright ok the perasaan sometimes we feel empathy sometimes we feel stress so dalam technique ini the eye level sangat penting alright so dia memperlihatkan mata ok alright this not so ok jiwa soul sampai kepada penonton so because of this technique kita harus melihat tentang bagaimana level mata itu melihat pada kamera dan ia akan sampai kepada audience alright the next is depth of feel ok ini adalah yang menjadi sometimes people don't say it's a technique it's a like it's more on aesthetic something because some of the parts are the blur sometimes some of those parts is very sharp ok to understand cinematography is to understand the depth of field mastering special composition in this frame is one of the hallmarks of the effective visual storytelling but before we learn how to manipulate depth of field first we have to find we have to we have first to define what is depth of field describe the size of the area in your image when the object appear acceptably sharp that area is called the field and the size of the area is the depth of that field okay 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 kedalaman bahasa mudah adalah kedalaman kalau kita melihat ada ruang di hadapan di belakang dan juga di tengah-tengah okay dia kalau kalau kita lihat kalau zone itu pendek atau kecil dengan kurang fokus akan menjadi kedalaman yang sangat cetek dan juga sebaliknya kalau kita lihat kedalaman yang sangat besar objek itu akan mempunyai menjadikan yang lebih fokus kalau kita lihat di sini ini adalah contoh the depth of field punya visual bagaimana mempengaruhi the blur the apa ya kabur dan juga yang sharp yang jelas so focus distance kita ada subjek foreground subject and background so di mana kita letakkan kamera kita fokus di mana kita letakkan lens kita untuk fokus yang lebih jelas ini bukan semata-mata untuk estetik tetapi memberi penjelasan terhadap which is more focus on that scene okay right idea bersangkutan dengan rag focus what is rag focus rag focus in filming is changing focus during a shot a term can refer to small or large changes changes of focus in the focus in shallow then the technique become more noticeable okay kalau kita lihat tadi kita tahu tentang depth of field di mana focus di mana blur di sini juga kita lihat di mana penukaran focusing so we call it as a right focus kalau kita lihat pada gambar gambar ini foto ini mula-mulanya dimelihatkan tentang perasaan di belakang ada perasaan dendam di belakang kedua-dua watak itu tetapi ditukarkan kepada bentuk yang empathy ataupun lebih perasaan yang pada ketika itu ada orang membenci di hadapan jadi itu adalah teknik dalam right focus it's not just about estetik but it's also deliver the right message on that scene on that situation this is one also focus frame yang pertama di sebelah kiri atas seseorang yang akan diancam matanya saja menunjukkan tentang he might know what is happening dan juga tukar pada next scene dimana right focus menukarkan fokus kepada yang di belakang dan selepas itu ditembak dan darah fokusnya yang itu yang saya masukkan tentang it's not just about the estetik kecantikan tetapi menceritakan tentang bagaimana message to deliver even though it's not showed in the film tapi kita tahu adalah percikkan darah itu semiotik tentang watak itu telah dibunuh ini juga right focusing and focus the main actor and then what is happening behind ini juga kalau kita lihat penukaran tentang fokus kepada watak dan juga tentang glass glass tapi saya tidak mengambil the next scene which is glass itu perasaannya deliver message tentang bagaimana that watak menunjukkan glass itu kepada seseorang yang berada di luar framing next is what is bokeh 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 adalah nilai kabur yang dihasilkan dari gambar yang tidak fokus di belakang framing semacam ini membantu jarak fokus kita pelakon secara teknikal berada di dalam scene tetapi mereka berasa sungguh jauh pengasingan jelas di seluruh film framing kamera yang disengajakan dan merupakan sebahagian daripada tips dalam komposisi asas film ini bokeh sejauh mana kita mahu melihat menunjukkan pengasingan terhadap the main actor the main character dan juga the situation behind yang di belakang itu adalah bukan fokus utama tetapi hanya memberi him terhadap apa yang berlaku pada ketika itu dimana watak utama berada ok this is one this one also the same bokeh framing dimana watak utama difokuskan tetapi what is happening behind that mungkin juga selepas scene ini watak yang di belakang itu akan difokuskan which is we are using that as a rack focusing ok right the next is deep space composition ok filemaker use deep space when significant element in scene are position both near and far from the camera this element do not have to be in focus unlike deep focus defined by element both near and far from the camera in focus fokus pembuat film pembuat film menggunakan ruang dalam ketika elemen penting pemandangan diletakkan jauh dan dekat dan jauh dari kamera elemen ini tidak harus difokus ok tidak seperti fokus yang dalam yang ditentukan oleh unsur-unsur yang berada dekat dan jauh dari kamera dalam focusing ataupun framing komposisi ruang dalam meletakkan watak pada kedalaman yang berbeza sementara tetap fokus kedalaman yang berbeza menunjukkan apa yang berlaku pada setiap watak kalau kita lihat di sini ini bagaimana framing untuk deep space jadi kita tahu ruang di belakang itu sejauh mana lakunya itu watak yang menyokong pada scene itu kita lihat watak utama sedang berada di atas tanah dan juga kita lihat di belakang itu ada seorang wanita sedang menghampiri dan yang belakang sekali van dan juga kenderaan itu mobil itu sama dengan yang lain-lain menunggu apa akan berlaku pada scene itu ini adalah satu bentuk visual yang sangat baik untuk menceritakan pemandangan yang diletak pada ketika scene itu ini juga deep fokus menunjukkan kedalaman space dan juga komposisi apa yang akan berada selepas ini seorang watak karakter sedang panjat naik ke atas ini adalah gambaran tentang the next scene what is happening ini juga menunjukkan tentang deep space composition bagaimana fokus kita tahu pada ketika itu yang lain-lain masih dalam ketakutan masih dalam chaos dalam kegusaran ataupun emosi yang tidak stable untuk semasa perperangan dan satu watak yang berani bangun kita lihat di situ ada apa yang berlaku pada pemandangan scene ini juga tentang seorang watak lelaki yang sedang menunggu satu watak wanita kita dapat lihat kita dapat rasakan tentang jarak di dalam di dalam space pada ketika pengamaran itu dan wanita itu akan menuju dan conversation akan berlaku selepas itu ini adalah menunjukkan tentang bagaimana deep focusing berlaku sepatutnya saya boleh terangkan sebetulnya tetapi apabila diminta oleh Prof Dany ini untuk setengah 30 minit untuk memberi material saya ada lagi beberapa slide tapi mungkin the next session kita boleh bertemu lagi untuk yang lebih lanjut tetapi bisa saya tunjukkan satu sampel video dari pelajar-pelajar saya Prof ya of course ada banyak tapi saya tunjukkan satu contoh kerana kita basically all the element dalam focusing digunakan dalam penggambaran ini ini antara yang baik hasil kerja is humor content tetapi teknik sangat baik hey bro thank you some balance semua digunakan tadi ada rule of third digunakan terima dia ne Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Fokus kanan, ruang yang terbuka. selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Teruskan dikirim ke YouTube Atau dibikin ke Instagram Nah kalau misal kita tidak menggunakan Kamera Tapi menggunakan kamera handphone Bisa nggak kita menggunakan teknik-teknik Yang tadi diajarkan begitu Oke terima kasih Apa yang nama Kansa ya Terima kasih atas soalan itu Bisa Sekarang untuk Ini adalah generasi kamu ya Ini adalah generasi kamu YouTube, Instagram Is the main Main media platform Untuk berkarya sekarang Kalau dahulunya Hanya film, hanya TV Tetapi ini adalah platform yang terbaik Untuk kamu untuk keluarkan Artwork yang menarik Content yang menarik Dan bukan saja untuk menjadi popular Tetapi kita boleh practice ya Kita punya talent Itu bagus Tetapi ada sesengah Teknik yang nggak bisa Kena kalau penggunaan Hanya mobile phone Ataupun apa ya Telefon Handphone ya Handphone ya Mungkin nggak boleh bisa dapat Tentang bokeh Right focus Dan juga Depth of year Tetapi Berdasarkan Content Seperti Saya Bicarakan tadi It's not about The aesthetic part But How You try to Deliver the message Bagaimana untuk keluarkan You punya idea Idea dan juga Mesej yang ingin disampaikan Pada setiap scene This is Yang tadi Saya bicarakan Tentang itu adalah tips Tak semestinya Boleh digunakan Tak semestinya Harus digunakan Based on your content Based on your Mesej Mesej Sendiri Apa yang ingin disampaikan Boleh gunakan teknik-teknik yang lain Tetapi untuk estetik Dan juga Bagaimana penyampaiannya Untuk lebih Efektif Yang Yang dibicarakan tadi Which is gunakan Kamera yang Professional Ataupun semi-professional Boleh dapat That kind of quality Tapi Usah Risau Usah bimbang Kerana The most important part Is your Your content Your content And how you Try to visualize That That Kind of experience Mesej-mesej Yang ingin disampaikan Itu yang paling penting Ya Mungkin saya sedikit Menambahkan saya Jadi Betul seperti yang disampaikan Dr. Asik Bahwa Ketika menggunakan Kamera Handphone Atau bahkan mungkin yang Kamera yang Memang secara Apa Spesifikasi Tidak untuk Making Movie Jadi Standart lah Yang Yang biasa Yang lensanya Juga lensa Yang Sudah Bukan untuk Lensa yang Bisa diganti-ganti Yang Lensa fix Jadi Saya pikir Bisa Artinya Tetap bisa digunakan Untuk Membuat Karya Yang disampaikan Dr. Asik Tadi memang Ketika kita Mencoba untuk Membuat sebuah Film Dalam Kapasitas yang Lebih profesional Jadi Semua Diperhitungkan Mulai dari Bagaimana Change focus Atau tadi Sebut sebagai Rack focus Kemudian Deep Ovil Karena Di setiap Bukan hanya Estetika Tapi disitu ada Filosofi Ingin mengatakan Sesuatu Jadi Capaiannya Itu yang ingin Dituju Itu yang Ingin capek Ketika kita Mendesain Sebuah film Tapi Ketika kalian Berkarya Dengan Handphone Atau Clock-clock Itu Itu Capaian Seperti itu Tidak menjadi Sesuatu yang Utama Karena Lebih ke Konten Jadi Lebih ke Aktualitas Aktualisasi Diri Jadi Saya pikir Tidak ada Masalah sama sekali Yang penting adalah Tadi Purpose-nya Seperti yang tadi Dr. Asik Sampaikan Bahwa Kita Mau ke arah Mana Dan Mau untuk Apa Jadi Tergantung Dari Tujuan Dari Video itu Mau dibuat Untuk Apa Tapi Kalau Untuk Belajar Film Aturan Tadi Sebaiknya Digunakan Jadi Karena Itu Yang pertama Itu Estetika Film Itu Seperti Itu Terlepas Dari Filosofinya Tapi Estetika Film Seperti Itu Kalau Sorry Minta maaf ya Prof Menambah Mau ditambahkan lagi Sometimes Kalau Kita Tidak bisa Dapatkan That kind of Estetik Quality Kita boleh gunakan Teknik-teknik yang lain Seperti Dalam Kamera Angle Dan juga Direction Itu adalah Teknik yang Untuk Menggantikan Tentang Bagaimana Untuk mendapatkan Bokeh Bagaimana Untuk mendapatkan Right Fokus Depth of Feel Tetapi Ada teknik-teknik yang lain Yang bisa membantu Maafkan saya Kerana Saya Menerangkan Saya Membicarakan Tentang That kind of Quality Dalam film Tetapi Sebenarnya Banyak lagi Teknik-teknik yang lain Mungkin InsyaAllah Nanti saya boleh Dalam sesi yang lain Saya boleh Menceritakan Tentang teknik-teknik Tentang Kamera Angle Dan juga Direction Untuk melihat Tentang Bagaimana Penyampaian Sesuatu Mesej itu Boleh disampaikan Dalam Sesuatu Quality Film Terima kasih Dr. Asif Ada yang lain Kita masih punya Waktu 5 menit Silahkan Saya Siapa ya Aulia Pak Oh silahkan Aulia Saya ingin bertanya Pak Ini kan tadi mengenai Komposisi Itu ya Sinematografi ya Ya Tapi saya mau nanya Apakah Sinematografi Sama videografi itu Sama Atau beda Kalau beda Apanya Yang beda Apa mungkin tekniknya Atau Esensinya Atau apanya Itu Sensor Film stock Filter Lens Depth of field Focus Aspect ratio Framing Lighting Camera movement Casting Termasuk juga dengan Watak-watak Art direction Pre-production Scrips Special effects And some of the Film rate selection Itu adalah Contoh Sinematografi Actually saya ada 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 Slide Untuk Disampaikan Tetapi Insya Allah Mungkin satu hari nanti Kita bisa Bisa Melihat ya Saya bisa share Sama Aulia Dan juga teman-teman Yang lain Bagaimana Mungkin boleh Bentar ya Silahkan Silahkan dok Ini Kalau kita Lihat Apa itu Sinematografi Okay Ia termasuk Dari segi Bukan hanya Di dalam Kamera End product Dalam kamera Film Tetapi Merangkumi Director Art director Cameraman And actor As well Direction of the Film So ini Contoh-contoh The cameraman Director of photography Art director The actor And then Bagaimana direction Dibuat Pemilihan lens And See The camera Operator Okay Bagaimana The whole team itu Berlaku Okay Pemilihan lampu Lighting ya Bagaimana reflection Bagaimana framing So all of the technical aspects We call it cinema Terdapatkan mood The framing Reflection Bagaimana feel like Macam mana reflection Like Itu semua adalah dalam Sinematografi So this is the Sinematografi definition Insya Allah One day Kalau ada rezeki lagi Saya akan cuba share Tentang Tentang Sinematografi pula Okay Aulia Ya Ya Pak Terima kasih Pak Ya masih Kita masih Ya Saya boleh bertanya Saya Sebenarnya gini ya Kita itu kan Waktunya Sebenarnya Satu setengah jam Cuman saya itu kan Selalu membatasi Penggunaan zoom Karena Saya Kalian gitu Tapi kalau kalian Masih Berkeinginan Untuk bertanya Saya tetap buka Gitu ya Saya Pilih aja Gitu Ini Bentar Bentar saya Nak Cari Computer Bentar Yang ingin bertanya Silahkan Siapa Saya Bunga Pak Ya silahkan Saya mau tanya Kan Waktu Semester kemarin itu Sempat ada review Apa Tentang iklan Terus saya Coba review iklan Tentang good mood Yang menggunakan teknik One shot Nah Kalau Teknik one shot itu Dalam Sinematografi itu Ada teknik tertentu Yang Itu atau Emang Sama Tekniknya Atau ada teknik Tambahan Prof Itu Tidak ada Itu Just one Teknik Untuk Melakukan Satu Bentuk Bentuk Visual Punya Paparan Tiada Tiada Spesifik Kerana one shot itu Tiada Spesifik Template Ataupun Tips Tetapi Dia Harus dilakukan Berkali-kali Harus di Rehearsal Dia tiada Spesifik Harus dilakukan Begini Tetapi Yang pentingnya Directionnya Apakah sumbangan Dalam visual Yang boleh membantu Untuk fokus Kepada Sesuatu Mesej yang ingin Disampaikan Di mana Perletakkan The direction Camera direction Satu And then The content Direction And the visual Direction So ada Tiga di situ Direction yang harus Lari Harus Parallel The camera direction Di mana harus Difocus Di mana harus Sharp Di mana harus Blur Di mana Ada Right focus Di mana Ada Deep space Which is Nampak ke Semua Semua Actor Di mana Harus ada Blocking Di mana Harus kita Tutup Di mana Ada blocking Scene Di mana Ada blocking Frame So semua Itu harus Difikirkan Before Kita shooting Before Before recording Dia tiada Spesifik Template Ataupun Di mana Mesti dilakukan Tetapi Berdasarkan Direction Our Direction And then The visual Direction Terima kasih Yang jelas Memang harus Ada Kamera Plannya Jadi Itu tadi Di awal Dr. Asik Menyampaikan Kalau di dalam Pembuatan Film Yang Pengalaman saya Kita selalu Membuat Namanya Production Booklet Di dalam Production Booklet Itu semua Ada disitu Tentang Kamera Plan Kemudian Kamera Direction Jadi Composition Seperti Apa Angle Seperti Apa Semua Tertulis Di situ Booklet Nah Terkait Untuk One shot Itu Saya beberapa Kali menggunakan Teknik Itu One shot Seperti yang Disampaikan oleh Dr. Asik Betul sekali Itu memang Secara directing Sudah harus Jelas Seperti apa Kemudian Kemudian Untuk Kamera Direkturnya Juga Dia harus Jelas Jadi Kemudian Artistic Direkturnya Juga Semua harus Jelas Jadi Ketika Kamera Itu berjalan Atau bergerak Bukan hanya Framing Tapi Blocking Pemain Kemudian Set Yang ada Disitu Set itu Dekorasi Dan segala Macemnya Semua harus Sesuai Dengan Plan Tidak Bisa Ada Improvisasi Disitu Jadi One take Atau One shot Itu Memang Itu adalah Shooting Dengan Resiko Yang cukup Tinggi Apalagi Yang One take Nah Itu Perlu Persiapan Yang sangat Luar biasa Sangat Detail Bahkan Kadang Membutuhkan Waktu Berbulan Untuk Satu take Itu saja Harus Diplan Iya Bagaimana Ada yang lagi Saya Pak Wah ini banyak Oke Tidak apa-apa ya dok Tidak apa-apa Silahkan Nama saya Nadira Saya mau tanya Mengenai Cara Supaya Record kita itu Tidak shaky Padahal menggunakan Pakai tangan gitu Pak Tanpa Menggunakan alat Stabilizer Atau apa Itu caranya Tekniknya Yang digunakan Itu apa Terima kasih banyak Oke Ini kamera Direction Sama Sama Aksesoris Kalau Enggak bisa Ada Stabilizer Oke Ini yang biasa Saya sebagai Saya pernah menjadi Kamera Operator Dia punya Tipsnya Ialah Untuk Pergerakan Sometimes Sometimes We need shaky A bit shaky Untuk Menunjukkan mood Masalah Waktu itu Sebab Film Dia ada Bahasa Dia sendiri Kamera Ada bahasanya Sendiri Sometimes We need A bit shaky Bergerak Sedikit Supaya Menampakkan mood Pada ketika itu Adalah Waktu yang Busar Sometimes We need Pergerakan Yang Wavy Untuk Menampakkan That Situation Nampak Macam Seperti Mood Emosi Emosi My 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 Experience Gunakan Di Hujung Kaki Seperti Mau Keluar dari rumah Tanpa Pengetahuan orang Dan Menerlukan Practice Supaya Tangan Tidak Tidak Terlalu Shaky You have to Control your Breathing Penampasan Itu penting Sekali Terima kasih Pak Silahkan Yang lain Saya mau bertanya Pak Nama saya Alisa Saya ingin bertanya Bagaimana Masa depan Industri film Karena dipengaruhi Oleh Covid ini Karena Kan Setiap Kali When you're Filming on set It's always Crowded Jadi bagaimana Masa depannya Maaf ya Siapa yang tadi Alisa 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 Maksudnya Untuk mendapatkan The situation Ramai orang Ataupun Mau melihat Tentang Masa depan Film Tanpa Tanpa Audience Ya Itu dua Oh Okay Alright This is simple And then This is what Happening right now In The whole world Kalau kita lihat Kalau disana Penggap Artis Ya Sama Industri Film Di Malaysia Di I believe In Indonesia As well The YouTube Artis Is more Popular Compared To The Real Artis Di Kacar TV Kerana Sekarang You can make More money Using YouTube You can You boleh Berkarya You boleh Keluarkan Artwork More Compared To TV Anyone Can Be A Direktor Anyone Can Be Artis Kalau kita Lihat Di Malaysia Artis Yang Biasa Di Kacar TV Sudah Mempunyai YouTube Channel Sendiri This is The right The good Business The right Moment Untuk Sesiapa Aja Berkarya Selain Daripada Mendapat Benefit From YouTube You also Boleh Dapat Dari Viewers Dan Mendapat Sponsor Sponsor Menjadi Duta Untuk Sesetengah Product Jadi This is A good Business So far So Even Though Covid Right Now Saya Lihat Lebih Ramai Sekarang Yang Lebih Banyak Berkarya Di Dalam YouTube Berbanding Sebelum Ini Because Of The Audience And That Stesion TV Right Now They Move To Netflix I Mean The Producer Dah Mula Netflix Cable TV And Then They Have Their Own Channel YouTube Channel Kalau Kita Tengok Stesion TV Di Malaysia Sekarang Udah Ada Channel Sendiri Di Dalam YouTube So They Change They Moving To Internet Based Platform Dan Kalau Di Malaysia Kita Ada Satu Stesen Yang Berbayar We call It Astro Udah Ada Seperti Powergum Kalau di Indonesia Panggil Apa Bioscope We call It Home Bioscope Jadi Harus Audience Boleh Melanggan Hanya Tengok Di Kaca TV So Masih Lagi This Is Good Industry Banyak Platform Platform Yang Boleh Boleh Masih Boleh Berkarya Ada Platform Yang Tersendiri Usah Khuatir Tentang Film Audience Untuk Melihat Film Tetapi Film Udah Boleh Dekat Dengan Audience Based On Our Own Platform Sekarang Saya Mungkin Menambahkan Sedikit Menambahkan Saja Misalnya Seperti Ini Saya Nggak Bisa Sharing 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 Aneh Sekali Saya Nggak Bisa Share Bisa Bisa Nah Ini Yang Kemarin Saya Share Ke WA Group Kemudian Film Saya Masuk Sound Film Festival Itu Di USA Nah Mereka Membuat Ini Jadi Kita Bisa Lihat Ticket On Sale Now For Two Shows Online Premiere Jadi Online Mereka Juga Jualan Tiketnya Online Dan Untuk Petunjukan Yang Online Jadi Biasanya Platform Yang Mereka Gunakan Kalau Nggak Vimeo Atau Mereka Membuat Sendiri Channel Sendiri Dan Seperti Misalnya Ketika Film saya Diputar Keluarga Saya Kakak Kakak Saya Sudah Oke Besok Kita Beli Pop Sambil Menunggu Filmnya Om Denny Diputar Jadi Kita Kumpul Satu Keluarga Melihat Tayangan Itu Karena Diputar Dari Bulan September Sama Oktober Nah Itu Menarik Karena Ini Untuk Dua Kali Pertunjukan Jadi Titian Top Scoring Film Of Our Season Tiketnya 10 Dollar General 7 Dollar Nah Ini Akhirnya Menjadi Satu Hal Yang Baru Untuk Saat Ini Dan Di Bulan Sekitar Tiga Bulan Yang Lalu Film saya Diputar Di Barcelona Itu Juga Tapi Karena Film pendek Itu Tidak Diputar Sendirian Selalu Diputar Dengan Film Yang Lain Jadi Dalam Satu Sesi Mungkin 7 Sampai 10 Film Itu So Out Juga Jadi Ekonomi Kreatif Atau Indas Kreatif Industri Tetap Berjalan Disitu Tidak Berhenti Selain Platform Online Yang Kita Tahu Sendiri Ada Netflix Ada Banyak Itu Bioskop Online Sinema Itu Tetap Berjalan Meskipun Memang Tidak Senyaman Ketika Kita Melihat Terangkat Ke Sinema Dengan Siapapun Dengan Boyfriend Atau Girlfriend Kalian Atau Dengan Saya Dengan Keluarga Itu Akan Lebih Menarik Tapi Akhirnya Ini Merubah Bukan Hanya Merubah Cara Habit Tapi Merubah Struktur Berpikir Jadi Akhirnya Muncul Pola-pola Baru Yang Harus Kita Sadari Bahwa Oh Memang harus Seperti ini Begitu Seperti ini Kelas Online Kalau Dalam Kondisi Biasa Pasti Pada Gak Malah Tapi Akhirnya Saya Dengan Dokter Asik Antara Negara Kita Bisa Satu Forum Menarik Jadi Banyak Minus Tapi Tidak Sedikit Plus Ya Yang Yang Lain Seperti Satu Perubahan Untuk Berubah Satu Cabaran Untuk Berubah Which Is We Are Used To Sebenarnya Kita Udah Biasa Tentang Perkara Ini Tetapi Bagaimana Aplikasinya Untuk Sampai Ketahap Begini Platformnya Udah Ada Lifestyle Manusia Di Dunia Ini Udah Biasa Tentang Perkara Itu Penerima Tapi Bagaimana Untuk Menerimanya Itu Sebagai Cabaran Betul Betul Sekali Ya Saya Pikir Kita Sudah Luar Biasa Sekali Pagi Ini Teman-teman Mahasiswa Semoga Kita Bisa Membuka Ruang Kelas Lagi Dengan Doktor Asik Nanti Banyak Hal Yang Bisa Kita Diskusikan Saya Senang Aja Share Bersama Pelajar-pelajar Di sana Mahasiswa Sangat Menarik Terima Kasih Doktor Asik Untuk Kehadirannya Dan Terima Kasih Teman-teman Mahasiswa Yang Sudah Hadir Pada Pagi Hari Ini Cukup Banyak Yang Hadir Ada 56 Tadi Paling Banyak Jadi 54 Mahasiswa Hampir Forum Itu Sudah 80% Lebih Terima kasih Selamat Pagi Semuanya Saya Cukupkan Sekian Semoga Apa yang Disampaikan Doktor Asik Membawa Manfaat Bagi Kita Semua Dan Saya Yakin Membawa Manfaat Terima Kasih Dok Sampai Ketemu Lagi Salam Buat Keluarga Dan Salam Buat Kolega Kolega Di sana